Intro Memasuki Hamin 6, Panwas Distri Kaimana akhirnya menggelar bimbingan teknis pengalasan tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Kaimana ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada hari pencoblosan. Beginilah suasana pelatihan bagi 93 pengawas tempat pemungutan suara yang digelar oleh Panwas Distri Kaimana. Sebanyak 93 pengawas diberikan pembekalan bagaimana proses melakukan pengawasan pada saat hari-hari pencoblosan. Bimbingan teknis ini juga dilaksanakan untuk mempersiapkan para pengawas agar melakukan pengawasan secara baik dan benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. BIMTEK tersebut dibuka oleh staf bawah seluruh divisi pengawasan Syam Makatita. Dalam sambutannya, sekaligus membuka acara tersebut, dia mengatakan melalui kegiatan BIMTEK ini, peserta BIMTEK akan diberikan pemahaman terkait kemungkinan yang akan terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara nanti apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan di TPS. Untuk itu, dirinya sangat berharap agar para pengawas TPS bisa memahami seluruh tahapan dalam tata cara dalam pemungutan dan perhitungan suara pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang. Dari Kaimana, Papua Barat, Lorenzius Mitan, Kabar Triton, mengabarkan.